Selamat datang di dunia Himoto Umaru Chang Season 1 Tempatnya cewek SMA sempurna dimana fisik maupun kepintarannya bakal ngebuat semua orang iri Tapi dibalik semua itu aslinya Tengwing Gan blin cemilan gan Blin anjing, bodat, babi, setan, tolong Ramah sekali ya Liat aja kerjaannya cuma nontonin Youtube doang Makan dulu he Bacot Makan jing Iya iya Tiba-tiba makhluk bernama Umaru ini keingetan nih One Piece Update Makanya minta kakaknya yang namanya Taihei buat ngebeliin Cuman mana maulah abis pulang kerja harus keluar lagi Alhasil Umaru pake jurus andalannya yaitu Ngerengek dengan keras Sayangnya hal itu malah bikin Taihei makin ogah ngeliat adiknya calon-calon Madesu Kalau cara biasa enggak mempan Kak beliin ya Baru deh Umaru ngerengek kayak bocil kematian Kepaksa si kakak beliin biar enggak ngeganggu tetangga Udah ya awas kalau berisi Bacot Diam dulu lagi seru ini Bawa yang cemilan bisa kali Goblok Gara-gara berantem sama Taihei semalem Matanya Umaru jadi merah Ngebuat image si kakak di mata teman-teman Umaru jadi jelek Malamnya sehabis pulang sekolah Umaru ngelatih hamster nih Tidak perlu SKSD wahai manusia Alasannya sih karena ada lomba bikin video berhadiah 100 juta Hihihi buat beli gorengan Tapi bukan cuma itu kok tujuannya Umaru pengen hamsternya bisa jadi babu dia Eh yo what the F Roddy Ya meski tujuannya aneh-aneh Taihei tetap seneng kok Karena adiknya beneran ngurus peliharaannya Kayak yang dia janjiin waktu beli dulu Yang pas belinya dulu pake muka cantiknya Biar image si kakak jelek di mata publik Tapi bentar Kok gue yang nyuci kandang co? Cuman yaudahlah ya daripada harus gangguin tidur lucu adiknya BTW Umaru sesempurna gak mungkin dong gak punya temen Salah satu temennya adalah Hebina Cewek berhati baik yang insecurenya gak ketolong Kalau rival punya juga lah Cewek bernama Silti ini hobinya ngebandingin dirinya sama Umaru Meski gak pernah menang Bukan cuma akademik Umaru juga termasuk atletis Misalnya kalau diadu bala perenang sama Kiri Yang jagonya olahraga Umaru bisa menang loh Pokoknya semua bidang bener-bener Umaru sikat habis Di jalan pulang Hebina jadi makin kegum sama Umaru Yang jago dalam semuanya Meski gak nyangka mereka tuh tetanggaan Kalau udah di rumah mah langsung tuh jadi tikus Ngerusuh nyalain PC Buat ngebacot Putanginamobobo Taihei juga gak bisa protes Kalau nilai adiknya seratus semua Kegabutan Umaru gak disitu aja Pernah loh dia seharian ngelambun di sekolah Cuma buat mikirin kombo cembilan cepuluh Yang cocok buat ngabisin waktu Dicobalah cembilan yang udah dia beli Buat nonton film Seketika lampu dia matiin Dan dimulailah Umaru party Kalau tenggorokan seret Tapi gara-gara makan banyak cembilan Jadinya Umaru udah kenyang Dan nolak masakan Taihei Eh si anjing Taihei yang bawel ini Kadang suka nemenin adiknya main game kok Ya meski cuma beban doang Mau aku tutor dulu gak bang? Bacot bocil Gak kerasa udah waktunya Taihei Nyetok keperluan rumah Umaru auto betel lah Harusnya top gamenya Demi ngebantuin belanja Sesampainya di super Jepang Kecantikan si adik Ngebuat semua orang terpana Tapi dia gak peduli Karena masih beta sama kakaknya Lihat dulu Lihat lagi Sekalinya Taihei gak lepas pandangan dari si adik Kau top penuh tuh keranjang sama cemilan Cuman Taihei tau Kalau yang gini tuh harus dimanja Makanya dia ajakin kucingnya beli es krim Eh 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 Plok Bukan salah gue anjing Di jalan pulang Taihei baru ingat Kalau dulu dia pernah janji sama Umaru Bakal main game bareng Asalkan ditemenin belanja Disitulah si kakak ngajakin Umaru Buat ngelanjutin game tadi siang Yang bikin mod si adik ceria lagi Acupu lu bang Bacot kampret Besoknya pas pulang working Taihei madusu banget mukanya Apalagi abis ini harus ngurusin adik bebal Eh tapi gak disangka loh Adiknya pake mode sempurna Lu siapa anjir Ngomong apa sih kak Kan biasanya juga gini Diam jencok lagi ada Ebina Si kakak makin kaget Bisa-bisa hanya kamarnya rapih Bahkan kardusin domnya aja Diberesin sama Umaru Ebina tiap hari kesini aja ya Eh iya kak Mending ke rumah aku aja FBI open up Cuman kalau Ebina udah pulang Balik lagi dah tuh kebiasaan busuknya Tapi tumben gak diaomelintai Taihei justru ditawarin Ada cemilan tuh di kresek Wuhuu cihui Taihei ngebelehin dia males-malesan Sebagai hadiah udah rapihin rumah Padahal mas semua barangnya disumpulin ke kamar mandi Gue gak doyan ya rasa seginian Adikan jeng Yang di lantai atas menderita Yang di lantai bawah bahagia Berhubung besoknya libur Jelas si adik begadang ya Meski bete juga Gak ada yang bisa diajakin mabar Mau ngajak si kakak Idih kayak kebo Gak aneh sih soalnya kayaknya Di kantornya lagi sibuk Sebagai adik baik Apa yang harus dilakuin Umaru Bangun wah sahur Ancur ayam-ayam sahur Sahur bang Taihei ogahlah harus nemenin nge-game si adik Liat aja muka mengerikannya Si kakak udah gak punya tenaga buat ngedebat Alhasil Umaru ikut bobo cantik Kirain si kakak bakal lulu Eh taunya Umaru yang tepar Sebenernya taihei mau sih Mabar sama adik kesayangannya Cuman tidur dulu 5 menit 15 jam kemudian Kenapa gak dibangunin woy Lah lu yang molor Walau lagi kesel sama taihei Mokanya Umaru di publik sih Jelas anggun li Mereka ditawarin brosur turni suite Dimana hadiahnya guling koceng Langsung deh malemnya Bantuin ging Dan besoknya mereka langsung otawai Ketempat turnamen Buat si kakak mah Gak penting lah guling ginian doang Tapi aku pengen jalan-jalan sama kakak Sial dia imut Eh taunya si bocol malah kabur Daftar di bracket sebelah Tapi gak disangka loh Taihei bisa masuk final Ngelawan Ebina Lah Ebina suka kucing Eh iya suka kakak kok Akhirnya sih yang menang taihei Cuman begitu ngeliat Ebina Yang kayaknya pengen banget gulingnya Dikasihin deh guling itu Makasih ya kak Iya sama-sama Yang satu diamuk bocil Yang satu jadi bocil Ujung-ujungnya Umaru beli sendiri gulingnya Lewat toko oren Terus ngeliat ada game baru Kak beliin dong Jajan mulu Tapi mungkin ini jadi kesempatan si adik Supaya dibeliin Soalnya udah waktunya belanja bulanan Hehehe tinggal ngerengek di tempat umum Kebaca banget tolol Sayangnya mereka ketemu Ebina Jadi kepaksa Umaru harus pake mode sempurna Taihei pinter nih Dia ajak aja Ebina makan bareng Biar adik kematian gak aneh-aneh Si tetangga seneng bisa makan bareng sama kakak idaman Sedangkan yang satunya Blin game Tapi taihei gak peduliin Umaru Mending ngobrol sama pabrik susu Akhirnya si hurat malu Umaru putus Dan langsung minta Blin gak jing Blin jok Pas keingetan lagi ada Ebina Umaru panik banget Takut image-nya rusak Padahal mah temennya lagi sibuk Nikmatin makanan ibu kota Buat saat ini Image-nya masih aman lah ya Apalagi gamenya juga taihei Blin BTW alasan Ebina bisa dekat sama adik kakak ini tuh Berawal dari setahun yang lalu Waktu Ebina bakal pindah sekolah ke kota besar Pokoknya dia belajar segala macem Supaya gak keliatan Udi Tapi sayangnya dia malah diliatin orang-orang Jelas insecure lah Takutnya udah ngelakuin sesuatu yang aneh-aneh Begitu nyampe kota juga sama Masih tetep diliatin Soalnya ya gimana Tekadnya Ebina bener-bener gede Pas nyampe di tempat tinggal barunya lah Dia ketemu sama taihei Satu-satunya orang yang bener-bener ngeliat Ebina Apalagi keramahannya taihei Bikin Ebina kesem-sem Tiap ngeliat si kakak Pagi Ebina Pagi saya Eh kakak Dan berkat itulah Umaru sama Ebina bisa dekat kayak sekarang Kita balik lagi ke Umaru Yang gak usah diraguin lagi lah ya kepintarannya Tapi ada aja yang tiba-tiba Umaru Aku akan mengalahkanmu Duduk atau kapur melayang Siap yang mulia Lo so asik bangsa Tapi kirinya juga sama nih Kayaknya ngiri sama kesempurnaan Umaru Mungkin aja karena bentar lagi bakal ujian Semuanya pada gala Sedangkan si bocil santai aja kali Ntar nilainya turun loh Kalemin aja kali kak Taihei gak permasalahin Umaru gak belajar Palingan cuma ngasih tau Jangan nyalahin Kalau nilainya turun Pacot ah Blok Ah goblok Jadi mati kan Kata-kata si kakak terus kepikiran Sampai ke bawah mimpi Langsung deh Buk Ajarin belajar Dan setelah sesi belajar Umaru tetap menangin posisi teratas Umaru belajar sama siapa sih Kasih tau dong Kasih tau Ada aja Kesempurnaan Umaru di sekolah Emang gak ada tandingannya Sampai dikira Umaru tuh Aslinya anak onglomerat Tapi semua orang juga heran Kenapa Kirie terus ngeliatin Umaru Dengan pandangan kematian Ngeri Awas loh Umaru Ntar dibegal Karena penasaran Ditanyainlah ke Ebina Katanya itu emang udah kebiasaannya dia Kayak disini Sini 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 Cuman dibalik muka sangarnya Kirie Ebina ngerasa Kalau aslinya Dia orang baik Ah tapi bodo amat lah Ya mendingan Umaru lanjut Pusreng Begitu sore Umaru lapar nih Berharap makanan nanti malam enak Karena hari ini Harinya belanja mingguan Tiba-tiba Ada yang mencet bal rumah Dikirain Taihei Eh taunya Ah aku bakal dikarungin Ih lucu Begitu udah masuk ke rumah juga Kirie gak sadar Orang yang di depannya tuh siapa Malahan dia ngira Kamu adiknya Umaru ya Betul sekali Aku komaru Ketauanlah Kalau Kirie tuh stalkernya Umaru Soalnya ngefans berat Sama si murid sempurna Dia juga kesini Aslinya Mengubahikan kartu pelajarnya Umaru yang jatuh Disini baru Umaru ngerti Kata-katanya Ebina tadi siang Tentang Kirie tuh orang baik Mbak mukanya kontrol mbak Makasih ya Yun Gak lama taihei pulang Kenalan sama temen barunya Umaru Oh salam kenal ya Haa Kirie judas bukan karena marah kok Tapi gara-gara gugup Kalau ngobrol sama orang Seperti biasa lah ya Kehidupannya sekolahnya Umaru Kayak gimana Dipenuhin silpi yang terus ngiri Atau kelakuannya Termasuk Kirie yang terpesona sama Umaru Makanya waktu pulang sekolah Kirie pengen minta tolong ke adik jadi-jadian Gimana caranya bisa deket sama idolanya Tapi sayangnya Kirie gak berani minta hal itu Umaru jelas peka dong Gak kayak kakaknya Yaudah aja Besoknya di sekolah Umaru deketin Kirie Yang ngilangin suasana dingin di sekitarnya Kita pulang bareng yuk nanti Oh oh oke Seneng dia bisa pulang bareng Umaru dan Ebina Langsung kusah mukanya Kirie Begitu tahu Ebina tiap hari pulang sama Umaru Aku lewat sini Malamnya Kirie curhat ke Komaru Aku punya rival baru Apaan sih anjir Begitu Kirie udah pulang Malamnya pada nonton film horror Biasa si bocil soberannya nonton ginian Eh pas mau nonton lanjutannya Taihei harus pergi belanja sesuatu Mau gak mau Umaru ditinggal Sendirian Dia pun mendengar sesuatu Yang membuat Umaru teringat film tadi Dan begitu petir membuat listrik mati Hei Seneng Umaru Taihei lebih panik sama penampakan barusan Yang ternyata cuma jubahnya Umaru yang kehujanan Mereka pun lanjut nonton filmnya Tapi katanya kuat nonton horror Berisikah jengcok Besoknya pas pulang sekolah sama Ebina Umaru ngeliat ada Taimyeon Langsung aja beres ganti skin Dia datangin tempatnya Semua pada ketar-ketir Soalnya ternyata Umaru tuh Pemain legendaris bernama UMR Dimana semua hadiah bakal disikat abis sama dia Mau game capit, game genre apapun Dia pasti masuk leaderboard Gak pengen dong mesin yang baru diisi stoknya Langsung abis sama Umaru Karena itu si petugas sudah antisipasi Supaya hadiahnya susah buat diambil Eh taunya malah ngebalik bikin Umaru dapet banyak boneka Mau dicurangin segimana juga Tetep bisa diakalin sama Umaru Apalagi kalau udah pake jurus terampu Kaka hadiahnya boleh diisi lagi gak? Aduh kawaii Udah gak ada harapan lah pokoknya Taimyeon disana Yang akhirnya koleksinya Umaru makin banyak Sebelum berangkat sekolah Taihei nyapin baju tenis Soalnya antar siang bakal ada pelajarannya Pas pelajaran sih mukanya senyum Tapi aslinya mikirin WXP Pertama mereka disuruh kontrol bola Tuk 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 Eh eh jatoh Belum juga 5 menit Silpi udah nantangin Umaru dengan Elegantuk Ribet cuk Ujung-ujungnya mereka bakal latih tanding Umaru sama kiri ye Sementara Ibina sama Silpi Siap-siap kalah lu ye Emang Silpi jago Tapi ada yang lebih jago Paling atletis nih bos Karena ngeliat Ibina gak jago olahraga Umaru kasih aja servis lembut Supaya bisa disyung Girnyungsep Ngeliat lukanya Silpi Kayaknya emang bener Dia pengen ngalahin Umaru Alhasil si murid sempurna Bakal serius Ngedepin tantangannya Meski ini skornya Gimana sih? Siapa yang menang? Beres match tenis Nggak jelas Baru deh badannya Umaru Kapijitin Mampus Btw tadi siang Taihei kedapetan hadiah nih Dari juniornya yang namanya Alex Oh makasih ya Sering-sering ya kayak gini Gue mana Hadiahnya tuh mainan kucing yang didapet dari Eropa Jelek buat anjir Iya sih jelek bener Cuman kalo lagi butuh ekstra mainan Ya Umaru mainin juga tuh kucing jadi-jadian Tapi karena terlalu bersemangat Nggak sengaja Umaru bikin si kucing tiada Paniklah takut diazat sama si kakak Jadi saatnya Elsa ikongru Buat ngebenerin mainannya Bukan masalah soalnya Umaru kan jago juga soal seni Yang jadi masalahnya Bukannya gimana anjir lupa Dan setelah diinget-inget Bukan Pikachu geblok Yang akhirnya Umaru ngaku udah ngancurin mainannya Taihei nggak marah kok Cuman penasaran aja Kamu beli semua ini pake duit siapa? Duit kakak lah Adik anjing Masalah si kucing udah beres Sekarang saatnya lanjut main petarung jalanan Sambil nyari kombo baru Katanya sih karena bentar lagi bakal ada turnamen Kayak biasa Taihei nemenin si adik ke lokasi Nggak disangka waktu Umaru lagi daftar Si kakak ketemu juniornya Yang juga nemenin adiknya ikut turnamen Sebelum turnamen dimulai Dikenalin dulu pesertanya Kayak mba mba jepang maret Wibu Atau guling anime WTF Yang jadi kejutan tuh muncul fil pinjir Nggak nyangka aja Cewek sober kelas kayak dia ikutan turnamen gening Udah gitu jago pula skillnya Anak kompe kali ya Kata Silpi GGEZ bang Nggak boleh nyebut nama asli deh Nggak lama babak final dimulai Match antara WMR sama cewek kelas atas Meski Umaru udah belajar banyak kombo Dia masih bisa dibikin skorot sama Silpi Sayangnya pas Umaru tinggal di finish him Silpi ngeliat Alex yang bikin mukanya merah Dan kabur dari sana Ngebuat match ini dimenangin sama WMR Masih nggak tau kenapa Silpi kebur dari Alex Tapi nggak masalah Soalnya besoknya Silpi tetep bersikap kayak biasa di sekolah Biasalah masih nggak mau ngalah dari Umaru Tapi rivalitas mereka kayaknya harus ditunda Karena udah mau libur sekolah Harusnya sih gitu Cuman waktu Umaru lagi puas-puasin gaming Hayolah lagi judai Set-set nggak disangka bisa ketemu rivalnya disini Silpi disini soalnya pengen ngalahin WMR duluan Sebelum ngalahin Umaru Orangnya sama deh Karena nggak bawa kontroler buat main yaudah aja bakal tanding di game yang ada Pertama nyoba game kehokian Wanjir kamu hokinya gede ya Jadi aku menang Nggak gitu juga sih Yaudah nih buat om Semua game mereka cobain Cuman Umaru heran kenapa Silpi pengen banget menang Padahal dia nikmatin banget waktu pada main Jadi yaudahlah Umaru kasihin lencana gamingnya Nendain Silpi yang menang Seneng banget mbak Jelas seneng lah Soalnya kan Kalau udah ngalahin rival Bakal jadi sahabat deket Jadi tolongin aku ngalahin Umaru Ya loh Tapi kalau libur Nggak akan lupa buat nge-game di rumah dong Apalagi cuacanya panas kayak gini Kali ini Umaru ditemenin sama Kiriye Lebih tepatnya sih Dia diurusin sama Kiriye Hehehe Nikmatnya hidup Saking enjolnya Sampai molor si adik kematian Ya meski ngeselin Nggak bisa dipungkiri kalo Umaru cute banget anjir siapa sih yang bisa tahan keimutan bocil yang satu ini kiri aja sampe tepar loh yang bikin mereka jadi tidur barengan sayang mimpi indah itu harus berhenti karena dateng taihei yang matiin AC dan buka jendela ngebuat suhu ruangan panas anjing? btw kalian tau gak kenapa anime bajunya gak pernah ganti soalnya ya cuman punya itu-itu aja sama kayak Umaru makanya taihei ngasih duit supaya Umaru beli baju yang lain mending buat top up di top upin gue hantam kau besoknya Umaru pergi belanja bareng Ebina ada kirie juga sih ikut join tapi tau lah gimana muka dia kalo ada Ebina jadinya nyoba buat liat-liat dulu cuman anjur mahal omat ada yang bisa dibanting? eh enggak kok ya ampun cantiknya ngomong lagi gue abisin kau eh lupa beresin stok Umaru perhatiin sih kiria masih canggung sama Ebina alhasil bakal nyoba bikin mereka akur dan dia bakal nyari baju sendirian tapi waktu ngelewat toko game bentar 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 langsung gas aja tuh Umaru ke toko baju obralan kok belinya baju polosan semua? eh anu itu lagi ngetren kak idih odikomprod sekarang semester baru dimulai makanya taihei langsung bangunin sebeban buat sarapan kalo Ebina mah udah siap nungguin sahabatnya padahal sahabatnya malah kali ini daripada nyeritain Umaru mending kita lihat kerjaan si kakak seperti biasa berangkat naik kereta dan sesampainya disana selalu ngesupport temen kerjanya kayak misalkan Alex butuh bantuan langsung dibantuin bau bawang bisa dibilang si kakak ini pegawai teladan lah kalo dibandingin sama temen-temennya sempet penasaran juga sih temen-temennya gimana kehidupan di rumahnya tau sendirilah ya dan kalo udah waktunya pulang ya pasti mampir ke Jepang Maret buat bikin malem demi si adik beban kesayangan yang meski begitu taihei tetep enjoy kok sama kesehariannya enjoy banget yanjeng berhubung tadi pas tidur dibangunin jadinya si bocil terus kebangun sampe tengah malem makanya taihei nyuruh Umaru buat tidur biar pola tidurnya kejaga tapi mana mungkin dia tidur mendingan lanjut ngegem gak lupa juga si kakak dikasih penutup mata biar bobo nya nyenyak sayangnya begitu ngecek kulkas coca-cualanya abis jadinya keluar deh dia buat stok perbekalan cuman ngerilah pasti keluar tengah malem bisa aja diserang sama sendakro terus baru juga keluar halaman apa jing akhirnya sih dia berhasil beli perbekalan jadi agak penasaran juga orang-orang lain kalo begadang pada ngapain kayak temen kerja taihei misalkan bang baca apa bang pokoknya suasana tengah malem ini jadi pengalaman baru buat si adik beban sekarang tinggal pulang dengan aman biar bisa lanjut dimarahin eh kakak ini aku beliin cemilan 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 makan nih cemilan paginya giliran si bocil yang ngamuk soalnya taihei bisa santai-santai di hari senin soalnya lagi libur beda banget sama umaru kalo taihei yang dirumah jelas semuanya pada kincurong bebas noda bersih 99% kuman hilang palingan masih ada sampah-sampah umaru yang diumpetin kalo begadang diem-diem nah begitu udah beres baru taihei bingung mau ngapain biasanya kan suka ada bocil beban nyusahin misalnya bang beliin minum bang mabar bang 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 daripada bengong taihei jadinya buka sosmed ngeliat temen-temennya kalo libur pada ngapain gecor kang hehehe waifu baru ujung-ujungnya taihei nyebab masak tapi rebusannya yang bakal amang buat taihei jadinya ngantuk dan ketiduran bang bangun sahur umben tidur seharian gak punya temen ya suka-suka dong eh kompor belum dimatiin cok kalo udah beres liburnya sibuk lagi tuh taihei sampe-sampai di rumah juga masih terus kerja mantap jing tau dong player gacha kalo dapet ssr ngapain cuman taihei yang lagi sibuk gak ada waktu buat ngeladenin si adi gak asik lu ah umaru mana nyerah malahan terus ngegangguin jadinya besok taihei bakal ngebuat batas suci pake tirai supaya gak saling ganggu biar yang satu bisa ngegame sepuasnya dan yang satu bisa lebih produktif bener-bener win solution tapi kenyataannya kayaknya suka gak sesuai ekspektasi umaru aja kesepian terus jadinya mancing-mancing perhatian si kakak hehehe siung ngintip siung eh ketinggalan gak cuma umaru taihei juga sama hari-harinya serasa sepi kalo gak ada gangguan si adi umaru ya kok tirainya lepas aja gimana oke paling ya jadinya kayak kemarin lagi ha aku dapet ssr besoknya ada kirien nih mampir ke rumah biasalah nemenin komaru si adik imaginary tapi kayaknya si jago olahraga masih canggung kalo sama taihei alhasil umaru ajakin main monopoli bareng umaru sih jelas hoki ya pasti tau suluk-buluk gimana biar bisa hoki di game ini sementara taihei sih mainnya klasik aja apakah anda akan mengganti karir anda? lebay cok monopoli doang tapi kan monopoli game kesukaannya orang-orang berkuasa yang kasian sih kirie dadunya nggol hoki mulu jadinya dia kalah kehabisan uang cuman taihei peka makanya dia ngalah supaya bisa start lagi dari awal bareng kirie sayang saking gugupnya si mbak dia gak sengaja nyenggol konsolnya gak apa-apa kan? gak rusak kan? kato ya dek asli nah beberapa hari setelahnya umaru ulang tahun penasaran dong si kakak bakal ngasih hadiah apa buat dia tapi mau dikodein segimana juga taihei kayaknya gak inget deh ultasi adik kak aku berangkat ya ya hati-hati pas pulang kalo di sekolah sih wuh langsung jadi pusat perhatian semua ngasihin hadiah kirie juga gak kelupaan ngasih hadiah ikan makasih ya anjir dikasih gurame semua hadiah itu tetep bikin umaru daun soalnya yang dipengen dia perhatian dari si kakak kayak ngetan deh ucapan hati-hati pas pulang ngebuat umaru langsung bargobas pulang secepat mungkin buat nemuin kakak cie lagi ngapain kak? gak itu ano-ono bilang aja mau bikin surprise ya iya berisik bawel abis ulang tahun bukannya makin dewasa umaru malah makin menjadi-jadi kak apa? ambilin ciki saking malesnya si kakak nanya dus mainannya juga cuman iya-iya doang yaudah aja taihei buang pas udah dibuang baru tuh dia panik nyari-nyari dusnya miku lah kata situ kan gak apa-apa ya emang salahnya si bocil sih tapi ngeliat taihei yang panik banget bikin umaru punya ide kakak johon jeleb kita sudah bukan saudara abis dikatain gitu taihei langsung hilang dari rumah panik dong umaru takutnya kelewat batas makanya begitu taihei pulang kakak ternyata si kakak keluar tuh buat beliin figur geisha why would kalau beli barang bibu bukan ke toko anti kak tapi berkat itu besoknya mudu maru jadi biasa lagi iya emang gak perlu sedih toh aslinya kan dia gak peduli sama dusnya nyesahin anjing pas hari libur gak biasanya nih hebi ngajakin adik kakak ini makan bareng katanya sih karena dapet kupon gratis dan rencana hari ini tuh mau makan ramen lumayan kan daripada makan pop mitro setiap hari umaru nyeranin pesen ini aja kan nanti aku icip-icip gak lama pesenan mereka dateng tapi anjir bon cabai diramenin umaru seneng lah bisa makan ramen flavorful apalagi kalau bisa ditambah coca cola favorit tapi gak mungkin dong berperilaku gitu depan ebina kalau taihei sih nyerah makan ramen cabai jadinya tukeran sama si adi ebina yang ngeliat keakraban adik kakak ini ikut seneng dan berharap bisa makan bareng lagi kayak gini btw taihei juga kadang diajakin makan sama temen kerjanya yang namanya Takeshi alias bomber si kribu lagi sedih soalnya habis ngedet sama pacar orang yalah santai aja kali matamu santai bang alasan bomber ngajak taihei makan tuh mau introgasi ini minumnya makasih mbak soalnya tiap hari kan ini makanannya makasih mbak taihei langsung pulang mulu udah gitu makan juga dibekelin pernah juga loh bomber ngeliat taihei berduaan sama cewek cantik itu mah adik gue alah abang-abangan kan gue juga tau jin alhasil bomber maksa buat dateng ke apartemennya taihei tapi yang ditemuin adalah pas bangun terkejut jir dia kakaknya jadi kribu kakak kribu anjir begitu puas baru deh bomber pulang ternyata eh ternyata si kribu ini kakaknya kiri ya loh makanya biar akrab kayak adik kakak sebelah ayo disini tak gendong jizi goblok kalau tadi ngomongin yang gak akur sekarang mending kita lihat WMR sama silpi yang udah makin deket si biru ini ngejakin umaru buat jajan di toko tradisional ada game-game jadul juga jadi cocok buat gamers kayak mereka kalau umar rumah langsung nyari jajanan rasa kola lah toh dia mania kola jajanannya banyak banget apalagi harganya juga murah silpi kesini tuh soalnya pengen nyari jajanan yogurt yang pernah dikasih sama Alex waktu masih kecil tapi ini kok yang jaganya gak ada ya beli anjing dengan ini mereka ngabisin waktu dengan makan jajanan murah yang enak meski tetep bagi si bocil ciki itu lebih nikmat saking banyaknya kelakuan si adik gak kerasa loh salju mulai turun dan kayaknya musim dingin tahun ini bakal lumayan dingin do you want to build this now man taihei punya agenda yang lebih penting yaitu pasang kotatsu shop komandan shop tapi sebelum itu kamarnya harus diberesin dulu biar ada ruang buat nyempen kotatsunya liat tuh semangat banget umaru meski ujung-ujungnya hehehe yosugano idol begitu kotatsunya beres dengan gercepnya umaru jadi jin penghuni bawah meja pasti auto molor sih soalnya hangatnya meja emang nikmat mau dibangunin biar gak masuk angin tapi biarlah kali-kali gak perlu tegas satu jam kemudian lah malah ikut tidur kalau udah turun salju otomatis natal juga bentar lagi tiba kamarnya umaru juga udah dihias biar bernuansa natal daripada keluar menikmati suasana natal mendingan ngetan-ngetan di rumah sama si kakak tapi sayang taihei kepaksa lembur paklah kerja romusa gimana gimana eh enggak kok maksud saya kerjanya nyaman si atasan yang namanya kanau ini gak tau kenapa beda kalau sama taihei maaf ya bikin kamu lembur eh iya mbak gak apa-apa sementara itu umaru yang masih nunggu taihei pulang jadi murung karena suasana natal yang harusnya meriam malah jadi sepi banget dari situlah dia kedapetan tamu yaitu kakak santa sama kirie hebina juga ngechat ngucapin selamat natal yang bikin moodnya si adik naik lagi palingan yang sekarang moodnya turun ya bomber bergara-gara kirie gak ada alhasil dia nunggu si adik pulang di kolong kasur cuman jelas lah untuk digebukin si adik alesannya taihei bisa pulang cepet tuh karena diizinin kanau soalnya taihei bilang mau natalan sama keluarganya taihei sempat berubah pikiran sih ngajakin kanau natalan bertiga kayak dulu mereka pas masih akrab di sekolah gak usah deh kalian pulang aja ah bodoh kenapa ditolak ngebuat natalnya kanau sendirian aja di rumah meski begitu cuma dengan ngeliat kecengannya bahagia cukup kok buat ngobatin kesepiannya cie 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 nah kalo abis natal ya tahun baruan kali ini bomber dateng buat mimburung ke rumah hunian si adik bebal bomber juga nyiapin makanan buat pesta tahun baruan si bocil gak mau kalah dong dan ikut keluarin semua amunisinya hmm ah bodoh lah mereka nikmatin malam ini dengan bahagia malahan saking bahagianya umaru ketiduran sambil mimpiin semua hal yang udah dia lakuin tahun ini bener-bener satu tahun panjang yang gak akan terlupakan kalo udah tahun baru biasanya suka adakan tuh resolusi-resolusi tahun ini berhubung umaru resolusinya masih sama 360p tai hei tagih lah janjinya si bocil dulu pernah bilang ntar deh tahun baru bakal rajin cuman si bocil ada aja alibinya aku kan gak bilang tanggalnya kapan alasan mulu anjing tapi yaudahlah ya mendingan pada kekuil dulu buat berdoa disana udah rame sama orang-orang eh bukannya berdoa malah langsung pengantai shoki tahun ini judah itu dosa deh beres keliling-keliling berulah pada berdoa nih buat kenceleng kebanyakan wii ah si anjing meski umaru kayak gini dia tetep berharap semoga tahun ini lebih seru dari sebelumnya btw gak nyangka loh kiria yang elemennya kegelapan bisa bikin kue juga si kakak sampe heran ngeliatnya lagi ngapain bikin kue ya ya elah kayak punya temen aja becot begitu si kakak udah pergi baru dilanjut bikin kuenya yang pasti enak sih kalau gak sibuk mikirin umaru gak mungkin dong ngasih idolanya kue gosong alhasil kiria bakal bikin buat komaru dulu nah sambil nunggu kuenya dingin dia nyari bungkusannya eh pas balik malah nemu hmm enak deh bilang dong kalau buat kakak siap-siap mati ya jing nah besoknya tinggal dikasihin kuenya ke umaru cuma seking tegangnya kiria jadi kesandung dan kuenya berserakan kemana-mana umaru paham niat temennya ini makanya dia makan aja kuenya enak resah lantai ya meski pulangnya umaru makan lagi kue buatannya si gelap si kakak juga dikasih kok tapi yang ireng kiria pasti panik lah begitu tau kuenya ketuker sama yang mau dibuang emang suka ceroboh dia sama kayak ibina yang sekarang pengen bikin coklat valentain buat dikasihin kesamuan dia minta umaru buat ngebantuin bikin bagi umaru sih gampang lah bikin coklat ribet jing si adik beban mana mau susah makanya langsung munculin ahlinya taihei gak masalah kok apalagi begitu ngeliat ibina kamu kulkasnya dua peralatan masaknya banyak banget ngebuat si kakak semangat buat ngejarin bikin coklat tinggal potong cairin cetak tinggal rame tinggal dimodif aja dikit-dikit sesuai keinginan tapi yang paling penting adalah rasa cinta cuma perlu waktu sebentar coklat ciwi-ciwi udah jadi tapi yang jadi masalah ibina kebaru nulisin katadir gak mungkin terang-terangan nulis taihei di depan orangnya cuman begitu tahu taihei gak terlalu suka coklat jadinya dia tulis aja namanya narsis bejir siangnya pas umaru free dia dikontak sama silpi buat ketoko para wibu sebagai sesama gamer wibu langsung lah pada ketemuan dan keliling liat-liat barang bejir kecok cuman kalau ngeliat alex silpi langsung ngumpet gak pengen ketahuan beres belanja baru silpi cerita kalau dia wibu gini gara-gara kakaknya dia malu kalau ketahuan si kakak karena image dia di mata kakaknya adalah adik elegan bermartabat biar gak canggung umaru cerita deh dia punya kakak juga tiba-tiba silpi nyosor bilang ke umaru supaya terus akrab sama kakaknya ngedenger hal itu ngebuat umaru pas nyampe rumah kak aku bantuin masak ya lu sakit ya deh anjing besoknya si umr pergi lagi tuh eh pas dia pergi kirinya datang ke rumah canggung lah situasinya kalau cuma berdua doang kuenya makasih ya rasanya enak gak usah bohong lu suasana awkward ini terus berlanjut taihei gerak dikit aja swat-swat-swat sampai sore pun masih sama loh situasinya ikut nimbrung ah disinilah kirinya baru bilang minta maaf atas kuenya kemarin pas malem baru si bocil pulang agak was-was dia soalnya lagi hilaf tapi kalau lagi ada tamu taihei gak mungkin marahlah ya besok-besoknya keseharian udah balik kayak biasa paling hari ini taihei ngeliat puding di meja yang besoknya udah gak ada aku idih fitnah ngamuklah si adik pokoknya pengen pudingnya digantiin taihei juga gak mau ngegantiin orang dia gak salah saking gak mau ngalahnya mereka bikin sidang jir intinya kakak yang makan titik mana bisa gitu cok tapi taihei juga gak punya bukti kuat buat buktiin dia gak bersalah jadi yaudahlah si kakak bikin puding aja siapa tau ntar inget kejadian aslinya kayak gimana pas si bocil makan barulah ingat kalau emang dia sendiri yang habisin kalau udah gini enak ih kak lu yang salah ya nanti bikinin lagi ya kak dibikin benjol aja mau abis debat semalem omaru lanjutin buat begadang yang bikin dia kena demam kepaksa dia harus libur dulu seneng dia bakal dimanjain taihei seharian tapi mana bisalah kan si kakak harus kerja kakak tegak ih yang juruh begadang siapa jin gak perlu khawatir juga sih toh besoknya omaru udah sembuh mantap cuy alesannya demamnya pindah ke si kakak awik wak penyakitan langsung omaru pake mode anggun li buat telepon kantor kakaknya selagi taihei istirahat omaru bakal pergi beli obat omaru seneng banget kayaknya bisa ngerawat si kakak bisa balas dendam gara-gara gak dirawat kemarin udah siap banget ngejailin taihei cuman begitu ngeliat kondisinya omaru panik sepanik-paniknya dia bakal lakuin segala cara supaya kakak tersayangnya bisa sembuh sorenya taihei bangun dengan bawang di lehernya si adik juga setia nunggu si kakak bangun ngebuat taihei bersyukur karena punya adik kayak dia bau bawang lu baru juga dipuji kalau udah pada sehat bisa dong nikmatin lagi makan malam bareng-bareng paling sebelnya nih bocil suka pilih-pilih makanan padahal taihei repot loh bikin sayurannya supaya bisa omaru makan cuman ujung-ujungnya tetep disisain besoknya sebelum berangkat gak lupa taihei ngasihin bakal si adik gak ada sayurannya kan enggak enggak buruan ntar telat bocil siangnya pas makan sama ibina pada ngobrol sambil ngaku-ngaku kalau bekalnya umaru tuh dia bikin sendiri cuman pas dibuka bekalnya ternyata sayurnya taihei masukin ke daging kesel dong umaru tapi kata ibina ngemasukin sayur kayak gitu susah loh baru umaru sadar kalau semua ini demi dirinya makanya pas taihei pulang waya beres taihei diamuk baru umaru bilang buat bikin sayurnya dipisah aja kalau lu ketibaan apaan cincek kalau lagi libur sih biasanya umaru ya rebahan kayak biasa sambil nonton tapi gara-gara si bacil ceroboh coca colanya tumpah ngebuat router internet konslet coba nyari solusi pake tablet ya sama aja lah bg main ps aja deh syukurin jadinya umaru gabut seharian karena gak bisa ngapa-ngapain gak lama taihei muncul nih sama bomber mereka juga gak bisa nolongin paling harus nungguin nah sambil nunggu umaru sekarang bakal main kuarnet gak pikir panjang dia langsung mesen paket 7 jam seneng lah segalanya ada disini bisa baca internetan atau minum sepuasnya privasi juga kejaga jadi bisa pake jubah kesayangan bener-bener surga bagi si adi tapi lama-kelamaan dia bosen juga karena cuma sendirian disana alhasil sisa waktunya gak dia pake dan milih buat pulang ketemu sama kakak kesayangan btw kalian tau gak taihei tuh dulunya sama loh kayak umaru murid paling pinter di angkatannya palingan minus di penampilan doang meski begitu ada kanau kok yang naksir sama taihei walau bomber suka jadi mood breaker dan hari ini mereka bertiga bakal main ke timezone sebagai murid teladan taihei baru pertama kali main kesini bomber ngasih tau mereka game capit mudah loh so ganteng loh keribu cuma pas bomber coba tetap aja tuh kalah scam scam giliran kanau yang nyoba dan hasilnya ya cekalaci tuman kayaknya bakat ngegame emang ada di keluarganya umaru soalnya dengan sekali coba taihei bisa dapet 3 boneka nih buat kalian ih hebat sayang deh kublo sesampainya di rumah taihei kasihin boneka barusan ke adik lucunya gak nyangka aja bocil si imut ini bakal jadi seanjing ini siangnya umaru nyaranin buat makan pake pizza gak taihei bolehin lah cuma tiba-tiba ibina datang buat bagi-bagi beras dari kampung halamannya gak disangka tiba-tiba kedenger aku selapar bu malu ibina tapi taihei langsung nyaranin buat makan siang bareng jelas supaya adiknya ini batal makan junk food ibina juga seneng kok makan barang kaya gini soalnya dia tinggal sendirian waktu makanan tiba umaru masih bete apalagi makanannya sayur semua pula cuman kenikmatan beras dari ibina ngebuat moodnya naik lagi ya ngirim aja sampe keluar loh logat aslinya begitu beres makan ibina gak sengaja ngeliat brosur pizza yang bikin perutnya lapar lagi kesempatan dong umaru jadi bisa mesen pizza yang akhirnya ngebuat ciwi-ciwi ini jadi marmut adakan aku juga mau besoknya taihei sama grupnya lagi deg-degan karena bakal ada meeting di kantor ya meski proposal mereka gak pernah di ACC umaru yang tau hal ini jadinya ke jepang maret buat milih cemilan si adik juga sama nih meeting meeting batin ada yang pengen ciki ada yang pengen coklat pokoknya chaos deh harus milih apaan sampai akhirnya umaru tanpa tuduh ngasih saran beli yang bikin seneng aja gimana nah sorenya pas taihei pulang dikasih inilah cemilan hasil meeting batin tadi siang makasih loh kok kamu tau proposalnya di ACC umaru kaget soalnya dia milih cemilan tuh buat ngehibur si kakak kalo tau bakal di ACC gini mah bakal ngasih cemilan yang lebih mahal sebagai perayaan atas di ACC nya proposal kemarin taihei ngajak ebina makan di luar tapi kali ini ebina bakal nahan diri gak pengen rakus kayak waktu makan pizza cuma namanya juga cewe ya pasti pengen lah nyubahin dessert-dessert mahal ujung-ujungnya ebina milih yang umaru pesen untungnya si bocil mesen dessert yang paling mahal serius kalian bisa ngabisin jangan ngeremehin aku ya rasanya sih enak tapi ebina yang insecure takut malu-maluin mereka padahal liat aja tuh si bocil makannya keapaan malahan hampir keceplosan masa muka laknatnya ngeliat itu ebina jadi bisa nikmatin es krim dia palingan taihei yang ngeri ngeliat kidzamanow makannya gak ngotak jir gak usah dipikirin lah kejadian tadi siang mending siap-siap ngadepin musim hujan liat tuh si beban moodnya langsung termasuk kiriya di sebelahnya wanjing kaget si gelap katanya emang suka gini soalnya punya trauma terhadap hujan disemangatin dong para madusu misalnya pas hujan gini tuh kita bisa membuat hati dan pikiran rileks apa sih kejelas taihei bilangin aja supaya inget habis gelap terbitlah terang bisa kali habis musim hujan main-main di pantai cuman males juga kalau panas-panasan tapi kan bisa makan es krim sepuasnya es krim es krim es krim sepik-sepik dulu aja supaya cuwi-ciwi pada bahagia apalagi beberapa hari lewat musim hujan telah selesai waktunya keluar menikmati cerahnya hari harus kayak umaru ebina dong yang banyak aktivitas di musim panas sekarang enaknya nikmatin es krim di trik musim panas habis sama ebina lanjut main sama si biru nyoba ngedapetin es krim lewat game capit ngebuat para pegawai emang sedih lagi nah diajarin nih sama umaru kalau makan es krim kap tuh harus oh gitu ya sorenya umaru roh di kirie buat ngelayanin dia ditawarin es krim juga kok berhubung si bocil beli banyak dan buat penutupan si kakak beli es rute buat dia yang tanpa basa basi langsung sering itulah keseharian umaru si bocil cantik sempurna yang pemalas di musim panas besoknya umaru ngeliat iklan mobil langsung ngebayangin bisa males-malesan di dalamnya makanya minta taihei buat beliin dikira beli gorengan apa kalau dipikir-pikir sih tungben umaru yang doyan indoor minta hal outdoor alhasil siangnya di kakak ini langsung ke dealer buat liat-liat ayo tunggu apa lagi saya jamin mobil ini akan membuat hidup anda berubah mana si bocil udah langsung naik-naik pula gak usah gede-gede kali tapi kan biar bisa sama temen-temen tapi bohong baru deh taihei coba test drive gak usah khawatir soalnya kata bomber si kakak pas bikin sim nilainya sempurna seketika umaru ngeluarin mode males-malesannya dia memaksimalkan fungsi luasnya mobil ini ngebayangin kalau sekolah pakai mobil atau jalan-jalan ke luar kota padahal baru juga maju sedikit si kakak udah panik alhasil gak jadi deh mereka beli mobilnya makanya malamnya taihei minta bomber nyepirin mereka buat ke pantai para bocil udah ready banget buat kesana kirinya juga udah gak sabar tuh keliatannya taihei pun nyepin barang-barang yang harus dibawa beres-beres-beres langsung tidur supaya besok bisa nikmatin pantai sepuasnya besoknya pada ngumpul di depan tinggal nunggu supir keribu jemput kirinya kaget gak nyangka kalau supirnya bakal kakaknya sendiri bomber juga heran sih kok mirip adik gue ya kakak macam apa kau tapi perhatiannya langsung kalihin begitu ngeliat cewek spek malaikat ya taihei kasih tau aja kalau itu umaru mana percaya bomber masa si pemalas bisa jadi gitu alhasil si keribu ngiranya keluarga si kacamata ini penuh dengan drama di perjalanan kirinya kepikiran sama doppelganger nyawmaru takutnya si bocil gak ikut karena sakit kak ya kirinya loh kaget si keribu kok namanya sama kayak adiknya fix gagal ini jadi kakak sesampainya di tujuan semuanya terpanah ngeliat indahnya pemandangan dilanjut dengan ngunjungin tempat-tempat khas disana dan makan-makan yang lain nikmatin makanan si keribu malah nikmatin yang lain goblok beres makan pada baru ke pantai sayangnya kirinya masih down karena kepikiran sama adik imajinasi tadinya umaru mau ngaku kalau umaru tuh dia cuman keburu ada tolongin jing mampus disitulah kirinya ngaku kalau bomber tuh kakaknya alasan mereka gak akur sih gara-gara bomber dulu tiba-tiba dateng gak diundang pas diupacara penerimaan murid baru auto dipukul lah kayak biasa dan hal itu ngebuat image-nya kirinya jadi kayak preman susah ngedapetin temen pokoknya berkat komaru dia bisa ngobrol normal lagi makanya terus kepikiran sama penyelamatnya beres dari sana nyebak akwarium dulu mereka soalnya umaru tau dari dirinya sendiri kirinya pengen ke akwarium eh gak disangka sekarang bomber yang corhat ke depan semuanya nyesel gak ngajak si adik yang suka banget sama ikan nyesel dulu tiba-tiba dateng pas penerimaan murid baru padahal bomber selalu berharap bisa akur lagi sama adik kesayangannya disitulah ibinanya mengatik bomber si adik pasti seneng kok dan cuman malu aja coba aja ya kamu jadi adikku ngebahas topik beratnya kita beresin disini aja ya mending lanjut main air lah tiba-tiba mereka kegiring ombak yang anterin fans mebal si kaya ini katanya lagi liburan sama kakaknya yang ternyata adalah Alex kakak sultan anjing ujung-ujungnya silpi join buat ngabisin hari sama umaru dan kawan-kawan kalau para kakak sih ada yang tepar ada yang ngejagain dari jauh gak kerasa hari udah sore dan mereka berharap bisa liburan barang lagi kaya gini bener-bener cocok buat jadi penutup alur cerita anime Himoto Umarucang season 1 tapi masih jadi misteri loh kemana orang tua di kakak ini apalagi dulu kan mereka tinggalnya di apartemen mewah tapi yaudahlah ya taihei lanjut aja kerja kaya biasa sedangkan si adik setan beliin martabak dong bang masa harus dikasih tau mulu sih keblok